Sebuah pesan kesederhanaan menyertai kedatangan pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia, Paus Franciscus ke Indonesia sejak selasa 3 September 2024. Kesederhanaan ini terlihat dari penggunaan pesawat komersil dan pilihan mobil yang ditumpangi oleh Paus, tempat menginap, sampai jam yang Seri Paus pakai. Banyak pihak memuji pesan kesederhanaan Paus yang sekaligus memberikan tamparan bagi hati yang tak pernah merasa puas. Di video ini, kita akan melihat lebih dalam soal nilai-nilai sederhana yang Paus tampilkan dan apa yang bisa kita petik dari sana. Kita mulai dari pilihan pesawat yang digunakan oleh Paus Franciscus. Plasimnya, seorang pemimpin negara menggunakan pesawat pribadi maupun pesawat kenegaraan. Tetapi, pemimpin negara Vatikan ini lebih memilih menumpangi pesawat komersial maskapai penerbangan Italia Ita Airways yang disewa khusus untuk rombongan Paus. Pesawat Airbus A330neo itu didominasi warna biru dengan sedikit corak putih di sayap dan tulisan. Pemimpin pesawat yang ditumpangi Paus Franciscus kontras dengan kepemilikan total aset Vatikan yang mencapai 4 miliar euro atau sekitar 68,7 triliun rupiah di luar aset Bank Vatikan dan koleksi museum-museum Vatikan. Selain itu, faktor kepedulian terhadap lingkungan juga menjadi alasan Paus memilih menggunakan pesawat komersial ketimbang jet pribadi. Paus bahkan sempat mengeluarkan ensiklik bertajuk Laudato Si sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masalah lingkungan. Lanjut, soal keserhanaan. Setibanya di Indonesia, Paus enggan menggunakan mobil mewah, selayaknya petinggi negara pada umumnya. Biasanya tamu negara menggunakan mobil Mercedes-Benz atau BMW sebagai kendaraan. Tetapi Paus dengan nama asli Jorge Mario Bergoglio itu lebih memilih menggunakan mobil Toyota Gijang Innova Scenic yang umum dipakai masyarakat Indonesia. Mobil itu berplat SCV-1 yang merupakan singkatan dari Satu Sivitatis Vatikanai I atau dalam bahasa Indonesia berarti Negara Kota Vatikan I. Tak sampai di sana, Paus Franciscus juga menolak menginap di Hotel Mewah Berbintang, melainkan di Kedutaan Besar Vatikan. Bangunan dengan nama lain Nunciatura Apostolik ini terletak di Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Nunciatura Apostolik merupakan sebuah perwakilan kepausan yang ditinggali oleh Duta Besar Vatikan yang disebut Nuncius. Sebelum Paus Franciscus, Paus Yohanes Paulus II juga memilih tinggal di Nunciatura Apostolik ketika berkunjung ke Indonesia pada 9 hingga 14 Oktober 1989. Tak sampai di sana, warganya juga ramai memperbincangkan soal jam tangan yang dipakai Paus asal Argentina itu. Ada yang menduga, jam tangan itu bermerek Casio seri MQ247B2 dengan tampilan simpel tanpa banyak fitur tambahan. Nah, jam tangan itu ditaksir hanya seharga sekitar Rp124.000 dan menjadi salah satu jam tangan termurah yang ditawarkan Casio. Adapun pada tahun 2020 lalu, via Casio juga mengefirmasi kalau Paus Franciscus memang memakai jam tangan seri tersebut. Tetapi ada juga warganya yang menduga, jam tangan yang dikenakan Paus adalah merek SWAT seri SO29B703 Twist Again. Perbedaan dengan jam Casio sebelumnya, jam ini memiliki fitur Day Date. Berdasarkan pengamatan Kompas.com lewat bidikan kamera, terlihat jam tangan yang dipakai Paus Franciscus di Indonesia juga menunjukkan adanya Day Date. Sehingga, jam itu merujuk pada SWAT seri SO29B703 yang berharga sekitar Rp1,2 juta. Sikap sederhana Paus Franciscus dalam kunjungannya ke Indonesia menuai banyak pujian. Salah satu pihak yang memuji kesederhanaan Paus adalah PP Muhammadiyah. Sikap Paus ini dinilai patut menjadi keteladanan dan contoh para pemimpin di tingkat nasional ataupun global. Di tengah kesibukan dan jadwal yang padat, Paus Franciscus berkenan berkunjung ke Indonesia dengan menggunakan pesawat komersial dan menempuh perjalanan yang sangat jauh dan tidak menginap di hotel berbintang. Hal itu menunjukkan keteladanan yang dapat menjadi inspirasi penting bagi para pemimpin bangsa di tingkat nasional dan di ranah global. Selain itu, Ketua Umum Pimpinan PP Muhammadiyah Haidar Nasir turut menyambut baik kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia. Dalam konteks hubungan antar umat beragama, yang menyebut kunjungan Paus menunjukkan arti penting Indonesia dan komitmen Paus Franciscus dalam membangun dan memperkuat hubungan Katolik dengan dunia Islam. Secara lebih spesifik, Menteri Agama Yakut Kolir Kaumas meminta pejabat di Indonesia untuk meniru sikap sederhana yang ditunjukkan oleh Paus tersebut. Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi... Karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi sekalian benegara. Beliau ini benar-benar tetap menyebutkan. Dan dengan kesederhanannya beliau tunjukkan. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraanku dengan cara yang sangat berwarna. Ini matut untuk dicotong. Apalagi tindakan Paus ini bertepatan dengan gaya hidup mewah sejumlah pejabat negara maupun elit politik yang disorot masyarakat. Sosok Paus Franciscus mengajarkan nilai-nilai seranaan tak cuma lewat kata-kata, tapi langsung dengan tindakan. Paus datang dengan pesawat komersil. Hanya menaiki mobil Innova dan duduk depan, menolak menginap di hotel hingga memakai jam seharga 124 ribu rupiah. Kedatangan Paus tidak hanya dimaknai sebagai sebuah kunjungan, namun membawa sederet pesan kesederhanaan yang menjadi tamparan bagi hati yang tak pernah puas. Saksikan rangkaian kegiatan Paus Franciscus selama berada di Indonesia hanya di kanal Youtube Kompas.com Terima kasih telah menonton!